Dan ke Abdul Karim, pada waktu bertempat di Lerboyo, Lerboyo itu disamping masyarakatnya tidak mendukung dengan kepesantrenan, Samping itu, Lerboyo termasuk daerah yang angker banyak jin-jin, sehingga jinnya tersebut itu oleh Ki Abdul Karim dipindah di disan Dempul. Ki Abdul Karim tiap hari Selasa itu libur, ini sebenarnya liburnya Ki Abdul Karim itu beliau informasinya datang ke Dempul itu mengajar jin-jin, mulai ngaji kepada jin-jin, jadi liburnya itu-itu. Ki Abdul Karim, yang telah sejarah beliau itu, walaupun di pondok ngepeni santri, ini informasinya, seolah-olah Ki Abdul Karim itu ketika jadi santri dan jadi kiai tidak berubah. Artinya, ya tetap sudah hidup sebagai orang yang zuhud, yang kona'ah. Kan biasanya, kiai kan tidak demikian. Eh, ketika di pondok masakor, kengelan, namun ketika di rumah kan berubah ya. Berubah gaya, berubah gaya kehidupannya. Ki Abdul Karim tidak. Ini informasinya tetap ya puasa, tetap puasa, seperti di pondok masakor.